. Polres Pekalongan Kota menggelar Apel Kesatuan Keamanan Lingkungan, atau Kasat Kamling, di halaman Mapolres setempat, Rabu 21 Juni 2023. Apel tersebut merupakan bagian dari apel serentak yang dilaksanakan se-Indonesia. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Reiki Roberto mengatakan, Polres Pekalongan Kota terus mengoptimalkan keberadaan Sat Kamling dalam menjaga situasi dan kondusivitas kamtik mas di kota Pekalongan. Menurutnya, Sat Kamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan tempat tinggal. Sehingga mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan dan gangguan kamtik mas. Pagi hari ini kita melaksanakan secara setentak apel satuan keamanan lingkungan. Jadi dilaksanakan secara setentak di Indonesia, di Pekalongan Kota juga kita laksanakan. Tujuan apel ini, selain kita memberikan penghargaan kepada para kepala Sat Kamling, baik juara satu, juara dua, dan juara tiga, kita ingin menggelorakan bahwa pentingnya kerjasama, pentingnya peran masyarakat dalam menjaga atau memelihara keamanan dan ketertiban. Karena biar bagaimanapun, polisi ataupun pemerintahan, TNI tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan yang kuat dari masyarakat. Maka pada pagi hari ini, kita ingin meyakinkan kembali bahwa peran masyarakat memang sangat-sangat diperlukan untuk menjaga keamanan di Pekalongan Kota. Sementara wali kota Pekalongan, Ahmad Afzan Arslan Junaid menambahkan, masyarakat perlu menggalakkan kembali Siskamling untuk peduli keamanan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan ini tidak hanya diserahkan kepolisian atau dinas terkait saja, melainkan harus ada peran dari masyarakat. Alhamdulillah, ini memang sudah beberapa kali ya kami dulu bertahun-tahun kalau kami menyampaikan pada baik itu di acara-acara kemasyarakatan dan sebagainya. Memang kita perlu menggalakkan lagi, yang pertama adalah Siskamling, karena untuk keamanan lingkungan kita, semuanya kan harus peduli dengan lingkungan sekitar dulu. Ya tidak bisa keamanan ini semuanya diserahkan kepada kepolisian, misalnya tidak bisa, harus ada peran dari masyarakat. Terus yang kedua tentang kebersihan lingkungan, ya selokan dan sebagainya, ini semuanya tidak bisa dimasrahkan kepada dinas lingkungan hidup, harus ada peran-peran dari masyarakat. Sejujurnya ini mudah-mudahan insinensitas tentang keamanan lingkungan, TNI, Polri, dan semua masyarakat pemerintah yang mudah-mudahan bisa ke depan bisa lebih tertata lagi. Ayo kita kembalikan tradisi kita seperti dulu, Dalam apel tersebut juga diserahkan penghargaan hadiah pemenang kasat Kamling terbaik. Juara pertama yakni tim kasat Kamling Kelurahan Pringrejo, Polsek Pekalongan Barat. Juara kedua tim kasat Kamling Desa Paweden, Polsek Guaran, dan juara ketiga tim kasat Kamling Kelurahan Kerapiak, Polsek Pekalongan Utara. Juara kedua tim kasat Kamling Kelurahan Kerapiak, Polsek Pekalongan Utara, Polsek Pekalongan Utara, Polsek Pekalongan Utara, Polsek Pekalongan Utara, Polsek Pekalongan Utara. Juara kedua tim kasat Kamling Kelurahan Kerapiak, Polsek Pekalongan Utara, Polsek Pekalongan Utara, Polsek Pekalongan Utara, Polsek Pekalongan Utara.